Halo semuanya Halo guys General Reading General Reading Ini pembacaan kartu Pembacaan Energi general Energi banyak orang Bisa cocok bisa tidak Bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada terbolak balik ya Atau vice versa Jadi ambil yang bermanfaat Dan lebih menyerahkan apapun Kepada yang maha kuasa Oke Yang mau personal reading Konsultasi, coaching Silahkan ya Hubungi kontak di deskripsi video ini Begitu Langsung aja Kali ini temanya tentang Orang-orang yang Mengincar kamu saat ini Kita lihat dalam waktu dekat ini Siapa orang-orang yang mengincar kamu Mengincar kamu sebentar lagi Terus mau lakukan sesuatu Mau bertindak atau berbuat sesuatu ke kamu ya Dalam waktu dekat ini Oke 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 Tara Jadi Kalau aku lihat ya Ini ada sosok yang misterius Ada sosok yang misterius Atau tertutup Atau penuh rahasia Tidak terbuka Susah ditebak ya Orang ini bisa aja berperilaku kayak Seolah-olah Gak suka Atau dia berperilaku Seolah-olah Gak tertarik Padahal tertarik binget ya Padahal suka banget Nah Ya dia suka memandang kamu Atau dia Dia tertarik banget Sama kamu Tapi gak ngaku Ya Tuh Dan aku ngerasa Memang ada yang dipendam seseorang Ada yang dipendam oleh dia ya Mungkin sebenarnya ada yang mau jujur Ada yang menyimpan rahasia Ada yang mau terbuka sebenarnya Tentang isi hatinya lah Tentang keadaannya Atau unek-uneknya Atau rasa penasarannya Sama kamu Ya itu ada ya Ya itu ingin ditunjukkan sebenarnya Hmm Tapi dia tertutup banget ini Ya mungkin ada waktunya nanti Dia terbuka Ada waktunya Ya dia menunjukkannya Hmm Oke Kemudian Dalam Waktu dekat ini Aku ngerasa Aku ngerasa ada sosok yang Merasa bersaing ya Sama kamu Ini bisa siapa saja Bisa temenmu atau keluarga mu sendiri Bisa juga dia Bisa juga siapa gitu ya Ada yang ngerasa bersaing Ada yang ngerasa berkompetisi Ya Mungkin dia ngerasa Lebih dari kamu Dia ngerasa Dia ngerasa Gak mau kalah Dari kamu Eh Dia gak mau kamu lebih bahagia Dia gak mau Kamu lebih baik Gitu Itu sih Mungkin orangnya iri dengki Tinggi hati ya Gengsi tinggi Ego tinggi Ya angkuh Sombong gitu Arogan Oke Terus Ya ada aja lah Berkaitan sama uang ya Ya aku ngerasa ada juga Mengincar sesuatu Dari kamu Bisa mengincar uangmu Ada mau mengincar Keuntungan juga dari kamu Ada mau Manfaatkan kebaikanmu Atau apa gitu ya Aku ngerasanya Ya ada sih Kayak butuh kamu gitu Ya mungkin orangnya Mau ngemis-ngemis perhatianmu Mau ngemis-ngemis belas kasihan Ngemis-ngemis keuangan Atau Ya ada juga ini Mau minta maaf ya Karena ini aku ngerasa ada yang Merasa bersalah Jadi ya Ingin maaf Memaafkan Gitu Jadi kamu diincar ya Maksudnya seorang Mengincar kamu Karena mau berdamai Sama kamu Ada yang mau Incar kamu Ya mau maaf-maafan ya Sama kamu Gitu Oke Kemudian Aku ngerasa ada juga cinta rahasia ya Atau ada yang berlalu Begitu saja Ya at the end Pada akhirnya Nggak bicara Ada yang Mungkin pada akhirnya Nggak ketemu Pada akhirnya Berpisah mungkin Itu ada aja Ada mungkin yang Sama sekali Nggak interaksi Tapi orang ini Mengincar kamu Ya Mungkin dia belum move on Mungkin dia belum bisa lupa Sama kamu Atau dia masih sayang Atau dia masih Suka sama kamu Kayak apa ya Kamu tidak tergantikan sih Kamu itu tidak tergantikan Ini ada yang Udah berbulan-bulan Atau bertahun-tahun Dia masih ingat sama kamu Dia masih mengincar kamu Bahkan dalam waktu dekat Ya dia menginginkan kamu Mungkin dia akan Hampiri atau Akan menghubungi Gitu Oke Terus Aku ngerasa ada Mengincar Sebentar lagi Ini ada orang jauh Kalau ini keluarga Ini saudara jauh Say Ya Gitu guys Aku ngerasa ada sih Orang-orang jauh Mengincar kamu juga Mau datang ke kamu Ya Terutama ini Keluarga atau saudara Yang jauh Mungkin ada yang Di desa Ada yang di kota Ada yang beda jarak Atau apa gitu ya Itu Wah Jatuh Ada juga Mengincar kamu Teman kamu Kapan gitu ya Kayaknya teman kamu Sekolah mungkin Nah ini jatuh ya Oke diambil Jadi ada yang mengincar Kamu teman sekolah Ada yang mengincar Kamu teman lama Atau kenal Ketika remaja Itu ada ya Itu sih Bisa juga ini ada Kenalnya udah lama Ya mengincar kamu ya Oke Wah ini ada ya Cinta banget ya Sama kamu Cie bingit ya Cie gitu Ini ada yang Cinta sekali Sangat cinta padamu Guys Ini ada loh Cinta yang dipendam Sudah lama Atau cinta yang Belum terselesaikan Jadi harus diselesaikan Atau harus Dibereskan Ya Iya nih Ada yang Sayang banget ya Kamu sadar Atau enggak sih Cie Ini ada ya Sayang banget Sayang banget Sama kamu Kayaknya dia mau dateng ya Apa Dia mau Ketemu Sama kamu Ya dia bicara Gitu nanti Tentang Isi hatinya selama ini Atau unek-uneknya selama ini Itu ada ya Oke Kemudian Hmm Ini ada orang memang Kayaknya penasaran deh Sama kamu Aku ngerasa gini Kamu itu kan Kamu itu kan Fokus sama Hidupmu Kamu fokus sama Dirimu Kamu fokus sama Takdirmu Fokus sama Perjalanan hidupmu Kamu fokus Dengan garis hidupmu Ya Terus Kalau kamu kayak gitu Kalau kamu kayak gitu Orang-orang penasaran Nama kamu Ya Ini ada incer kamu Karena penasaran Bisa dia Bisa mereka Temen atau keluarga Atau siapa ya Orang lama kah Orang baru Ya aku ngerasa aja Ada yang kayak Kayak ngerasa kamu Kamu itu jauh Lebih misterius Kamu lebih tertutup Kamu lebih privacy Kamu jaga urusan pribadi Kamu penuh rahasia Kamu fokus sama dirimu aja Kamu gak ngurusin orang gitu Jadi kayak Ya udah Orangnya penasaran sama kamu Gitu Ya mungkin ada yang ngerasa Sepertinya Hidup kamu lebih enak gitu Hidupmu lebih apa adanya Jadi diri sendiri Fokus sama diri sendiri Gitu ya Oke Ada mengincar kamu ini Mau ketemu Ada mau ini ya Ngajak kamu Ke suatu tempat Ada mau ngajak Jalan-jalan Ya Mungkin besti-bestimu Ya Atau ini Sergio Rudolfo ya Atau ini Dora Jadi Ya ada Mau ajak ketemu Untuk Ya Ke suatu tempat Atau jalan-jalan Ya Ya mengincar kamu Karena seneng sama kamu ya Bahagia banget sama kamu Mungkin kamu orang yang baik Kamu orang yang Nyenengin Kamu orangnya Nganenin Bikin kangen Bikin rindu Kamu orangnya Memberikan warna Ceria Gitu Jadi kayak Ya kamu diincar Ya Ada yang incar kamu Untuk bertemu ya Untuk bertemu ya Ya dia mengincar kamu Soalnya Ketika saya Menjadi versi lebih baik Ya saya maunya sama kamu Kamu sudah menjadi lebih baik Gitu ya Ada yang ngerasa gitu Bisa juga karena cinta ya Bisa juga karena cinta ya Karena sayang sama kamu Atau Ya kamu sadarkan dia Kamu Seperti men-trigger ya Kamu seperti memacu dia berubah Memacu dia sadar ya Untuk transformasi Untuk berubah lebih baik Jadi dia ngerasa kayak Ya mau ini Ikuti jejak kamu Jadi orang lebih baik Ada ini ya Mengikuti jejakmu Jadi orang lebih positif Lebih spiritual atau apa Jadi ketika jadi versi lebih baik Ya Ya dia ngerasa Sudah se-level sama kamu Nah kalau udah gitu Ya mau sih Datang ke kamu Soalnya kan ada ya Selama ini Kalau belum datang Belum menghampiri Ya mungkin karena ngerasa Belum layak Ngerasa insecure Minder Gak percaya diri Malu Takut Itu kan ada ya Selama ini Makanya belum Jelas orangnya Belum jelas Tindakannya selama ini Ya Itu karena Memang dia belum siap Cuma kalau udah siap Udah siap ya Ya udah jadi orang Lebih bijaksana Jadi orang lebih baik Lebih dewasa Ya Orang ini bisa aja sih Mencari kamu lagi Karena ngerasa kayak Ya kamu Kamu yang Memacu saya berubah Gitu Ya kamu Memacu diri saya Untuk ya berubah Lebih baik Ya dalam artian Kamu itu berjasa Jadi ya Berterima kasih Sebenarnya Berterima kasih Kamu Pernah hadir Kamu Pernah Menyadarkan saya Pernah Memacu saya Untuk berubah Gitu Ya Terus Ada diantara kita Diincar Leluhur Ya Ada diantara kita Gitu Kamu Diincar Leluhurmu Kamu Diincar Kakek Nenek moyang Atau Ya yang udah Gak ada Gitu Ya bukan berarti Gimana ya Gak kenapa sih Maksudnya Gak kenapa Kenapa Cuma lebih kayak Ya diincar kan Karena dijaga Ya Kamu harus dijaga Kamu harus dilindungi Ya Jadi kita diincar Leluhur Kita diikuti Leluhur Diikuti kakek Nenek moyang Supaya dijaga Supaya dilindungi Supaya terhindar Dari bahaya Ya Itu kan Ya Atas izin Yang maha kuasa juga Atas izin Tuhan Ya Yaitu karunia Karunia dari Ilahi Ya Itu Oke Kemudian Kita lihat Lagi Dari sini Dari sini Sepertinya ada Beda Beda wilayah Beda daerah Beda kota Beda provinsi Itu mengincar Kamu juga Soalnya Soalnya Kamu hilang kabar Ya Ini kalian kan ada Kamu benar-benar Batasi diri Ya Ini ada kalian yang Benar-benar Menutup diri Jadi orang Mau tau dari mana Kabarmu Ya Mau tau dari Dukun Ya aku ngerasa gitu Ada yang Mikirnya Udah hilang kontak Udah hilang kabar Sama kamu Atau kayak Kamu menutup diri Kamu privacy Kamu Jaga urusan pribadi Jadi kan Orang Gergetan gitu ya Sama kamu Orang ngerasa gemes Gitu Ih Gitu Jadi kayak Apa ya Kamu tuh dicariin Gitu Kamu tuh dikepoin Kamu tuh dicari-cari Dia Mereka Dicari Orang deket Orang jauh Gitu Karena ya Ya mau dari mana Tau kabarmu Ya Mau dari mana Tau Kondisimu Sedangkan Kamu menutup dirimu Kamu Bikin batasan Kamu batasi dirimu Gitu Jadi ya Orang-orang ini Mengincar kamu Kayak gemes aja Greget gitu Sama kamu Ih Gitu Ya harusnya kan Bagi-bagi informasi lah Gitu Misalnya kamu udah jadi apa Udah punya apa Gitu Kan ada yang kepo ya Itu Oke Kemudian Aku ngerasa Apa ya Sepertinya ada kejelasan ya Dalam waktu dekat ini Bisa seseorang akan Melakukan sesuatu Seseorang akan Berbuat sesuatu Ya supaya jelas Kita tuh bagaimana Gitu Ya Ya misalnya apa ya Mungkin ada hubungan Relasi selama ini Gak jelas Menggantung Atau apa Aku rasa ini jelas ya Bentar lagi Di bulan ini sih Ini benar-benar Di bulan ini Di bulan ini Ada kejelasan gitu Kejelasan bahwa Ya kita itu apa Ya Masalah kita itu apa Terus bagaimana Kedepannya kita Atau Salah paham kita itu apa Solusi buat kita apa Nah itu ada nih Kejelasannya Di bulan ini Ya termasuk Buat kalian yang menunggu ya Sudah lama Yang menanti-nanti Sudah lama Aku rasa ada jawabannya Ya Ada jawabannya Di bulan ini Ya Aku sih Ngerasa Bisa jawaban ini kan Kelihatan ya Dari seseorang Yang mau bertindak Seseorang Mau lakukan sesuatu Buat kamu Yaudah Itu jawabannya gitu Bahwasannya kamu berharga Kamu Istimewa Kamu akan diperjuangkan Ya Seperti itu Ya Oke Aku Lihat ada yang Mengincar kamu Orangnya memang Belum move on Dari masa lalu Ya Orangnya susah move on Nih Ya Dia susah move on Dari kamu Dia susah juga Move on Dari Masa lalu Dari trauma-traumanya Dulu Misalnya apa ya Kan ada Kan ada Masa lalu Atau Yang terjadi Saat itu Di antara kita Ya Ya Aku Susah lupa Begitu juga Kisah masa kecilku Perlakuan keluarga Perlakuan teman Ke aku Di masa lalu Itu Aku Aku belum lupa Ya Aku belum move on Nah Seperti itu Jadi orang ini Punya banyak trauma Punya banyak isu Punya banyak masalah Ya Benar-benar Belum move on Benar-benar Belum lupa Belum lupakan Masa lalu Ya Jadi dia Apa ya Ya dia mengincar kamu Mungkin Ada yang mikirnya Cuma kamu yang bisa Menyelamatkan dia Ya Mungkin Entah itu Menurut dia juga ya Jadi seorang ini Ngerasa aja Kamu yang bisa Sembuhkan hati ini Kamu yang bisa Mengobati Luka ini Ya Ya mungkin Kayak apa ya Ya mungkin Dia ngerasa Ya kamu yang Bisa menghiling dia Kamu yang bisa Menyembuhkan Lukanya Kamu yang bisa Sembuhkan Traumanya Kamu yang bisa Yang bisa Menjadi penyembuh Gitu buat dia Supaya dia Back-back aja Supaya dia damai Tenang Disana Gitu Itu istilahnya Ya Mungkin ada yang Ngerasa gitu aja sih Pokoknya Aku gak semangat nih Aku Ngedown Aku ngedrop Ya Aku stuck Stagnan Dengan Ya masa lalu Dengan kejadian Saat itu Kejadian-kejadian Yang sudah berlalu Dan Ya aku butuh kamu Kamulah Penyembuh Kamulah Punya energi healing Gitu buat aku Ya jadi Mengincar kamu lah Gitu Ya Oke Dan aku ngerasa Ada yang diam-diam Berdoa ya Ada yang diam-diam Mendoakan kamu Mungkin dia berdoa Supaya kalian bisa Bertemu Ada yang berdoa Supaya bisa Bisa komunikasi Bisa bicara Dari hati ke hati Bisa berdamai Gitu ya Ada juga yang berdoa Supaya bertakdir Ya sama kamu Soalnya ini Soalnya ini ada status Gak jelas Ada hubungan Gak jelas Atau apa Gitu ya Jadi dia berdoa Supaya kita jelas Gitu Ya Jadi Aku ngerasa Kayak gitu Bisa juga ada Kalian yang Berdoa ini Sudah lama Entah mendoakan Sesuatu Mendoakan Seseorang Di antara mereka Ya udah terjawab sih Bentar lagi Ya Tuh Ya dia Mengincar kamu Atau dia akan Mencarimu Oke Terus Apa ya Aku ngerasa Dalam waktu dekat Yang mau Mengincar ya Aku sih ngerasa Ada yang tertarik Sama kualitas kamu Ada yang tertarik Sama Kelebihanmu Profesionalitasmu Atau tertarik Sama kebaikanmu Ya Jadi ada nih Beberapa orang Tertarik sama Nilai plus Atau nilai positif Kamu Ada siapa gitu Tertarik sama Kebaikan kamu Ada yang tertarik Sama kualitas kamu Mungkin kamu hebat Kamu Berkualitas Kamu rajin Kamu profesional Ya Ada yang tertarik Gitu Sama kamu Ya Mengincar kamu Untuk Apa ya Menawarkan Menawarkan hubungan Menawarkan relasi Menawarkan Cinta Itu mungkin ada ya Ya pokoknya Mengincar kamu lah Itu sih Terus ini aku Ngerasa Ini ada yang mengincar Kamu ini Apa ya Orangnya narsis Mungkin ya Ada Kayak gitu Ada orang yang narsis Apa Narsistik Gitu ya Ada orang yang Angkuh Arogan Sombong Narsis Ya Dia tuh Seolah-olah Cuek Padahal dia Kepo loh Sama kamu Dia tuh Pelajari Semua tentang Kamu Dia mata-matai Kamu Sedetail-detailnya Gitu Ini ada yang terlihat Cuek aja Tapi Dia Pelajari Gitu Dia cari tau Semua Informasi Tentang kamu Ya Kayak Munafik ya Gitu Jadi Ada seperti itu Orangnya kayak Munafik Sebenernya Ya Karena dia narsis Ya Dia gak mau Kelihatan Kepo Dia gak mau Kelihatan Penasaran Nama kamu Dia gak mau Kelihatan Merendahkan Harga dirinya Ya Untuk mencari Tau kamu Karena ada yang Ngerasa gitu ya Ada yang ngerasa kayak Kalau nyariin kamu Nyari tau kamu kan Ya Dimana harga diriku Gitu Jadi kayak Seolah-olah Cuek aja Padahal dia ini Diam-diam Dia pelajari Dia kumpulin Semua Dia kumpulin Atau dia gali Semua Info-info Tentang kamu Ya karena Dia tertarik Dengan kamu Dengan kehidupanmu Ya semua Tentang kamu Kayak gitu Ya Ada juga Mengincar kamu Karena kamu Menginspirasi Begitu ya Kamu Memotivasi Mungkin ada yang ngerasa Kamu punya banyak pengalaman Ada yang ngerasa Ya hidup ini Memberikan banyak pengalaman Sama kamu Hidup mengajarkan Banyak hal Sama kamu Atau ya Banyaklah Pengalaman hidup ya Tentang Rasa sakit Kesakitan Kekecewaan Sudah kamu alami Gitu ya Jadi ada yang ngerasa Ih Kamu sudah melaluinya Kamu sudah melewatinya Kamu sudah banyak pengalaman Dan kamu Jadi orang lebih baik Jadi orang lebih positif Ya Kamu itu Inspirasi Banget loh Kamu Memotivasi Memotivasi Orang-orang Supaya semangat Supaya berjuang Ya untuk bangkit Bangkit gitu ya Dari rasa sakit Dari keterpurukan Jadi ada yang Merasa Kamu inspirasi Kamu motivasi Buat dia Buat mereka Makanya orang-orang ini Mengincar kamu Ya Tuh Nah ini kan leadership Kamu kayak Jiwa-jiwa yang Mengarahkan Kamu kayak Jiwa-jiwa yang Yang mengarahkan Orang Untuk buang itu Energi negatif Untuk buang racun Untuk buang Hal-hal toksik Ya Kamu mengajarkan Orang-orang Ya untuk hidup Positif Untuk Punya energi Yang positif aja Gitu Supaya apa ya Supaya hidup ini nyaman Supaya hidup ini tenang Terus drama Juga berkurang Gitu Ya kan Ya seperti itu Ya Kemudian Ada yang Mengincar kamu Karena ngerasa Kamu tuh Orang Pilihan Ya Ada mengincar Kamu gitu Kamu tuh Seperti orang Pilihan Entah kenapa ya Kamu kayaknya Spesial Jadi ada Ada orang Melihat Kamu tuh Punya Perjalanan Spiritual Berarti kamu Orang pilihan Gak semua orang Bisa kayak gitu Ya Terus Kamu bisa melalui Semuanya Dan kamu Baik-baik aja Dan kamu bisa Lebih baik Nah Ya kamu kayak Apa ya Ya orang pilihan lah Artinya kamu Diberkahi Diberkati Kamu dijaga Dilindungi Tuhan Semesta Gitu ya Dan Ya itu Tendanya Kamu orang Pilihan Kamu seperti Orang Beruntung Kamu seperti Orang yang Hoki Jadi ada yang Rasanya Kamu tuh Hoki loh Kamu beruntung Kamu dipilih Kamu dipilih Menjalani Semua ini Perjalanan Spiritual ini Terus Kamu Ditempa Jadi orang Lebih baik Jadi orang Lebih kuat Dan kamu Jadi lebih Positif Itu kan Luar biasa Gak Semua orang Seperti kamu Gitu Oke Terus ada Mengincar kamu Ini karena Berhasrat Ya mungkin Karena cinta Juga Atau suka Jadi berhasrat Gitu Sama kamu Entah kenapa Dia Dia mau Menggoda Kamu ya Atau Dia tergoda Sama kamu Mungkin Kamu makin Keren Mungkin Kamu makin Manis Kamu makin Makin Cakep Jadi ya Ya dia tergoda Aja gitu Dia ngerasa Kayak Kayak Mau Menggoda Kamu Dia ingin Menggoda Dirimu Ya karena Menginginkan Kamu Atau berhasrat Sama kamu Ya Ada ini Ingin Bersentuhan Fisik Ya Oke Ya kalau Mau Kalau enggak Yaudah Gitu Kalau tidak Ya tidak Ya Terserah kamu sih Oke Ya aku rasa Seperti itu ya Jadi sampai disini dulu Ini berapa saja Yang cocok Bisa face persah Kurang lebihnya Mohon maaf ya Terima kasih Sudah nonton video ini Kalau kamu suka Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Jangan lupa di komen ya Daaah